coba gila tes tapi abis lu juga ya aduh ope youtube-youtube makan gini ga gendut-gendut loh gue merasa terhina anjing oh yang orang liat di kamera kan cuman makan-makannya doang lu ga pernah periksa ke dokter gitu ya? mau bro sebenernya bro cuman takutnya oke sebelum lanjut kita ngobrolin kosa netan mo itu waaahahahahah mereka bilang gua siapa lu halu lu halu lu halu lu halu panas sopan panas jari lu panas jari lu wah ini jih abstrak wadi konten bro bar ini menu bener-bener baru ya? yes terbaru kemarin terakhir gua kesini belum ada ini apa bar? ini kuah mercon kuah mercon oke ini berapa harga ya? ini harga berapa ya nih lupa gue berapa mas lagi mas? 35 ribu ya? kita cobain ya enak enak ini tuh kalo yang suka pedes dan masih berbumbu ini cocok nih hmm nah ini bini gua harus nyobain sih bali bini gua pecinta pedes sama baso ini buat konten mukbang lu boleh juga nih bar satu baskom mie mercon itu berapa? adsense pertama lu berapa? eee itu sekitar 1,4 1,4 juta adsense pertama lu itu setelah berapa? itu langsung gua telpon semua keluarga gua serius dapet duit nih dapet duit itu kata gua iya jadi itu adsense pertama gua gua langsung kasih ke nyokap habis itu gua kasih sedikit ke temen-temen gua lah oh lu pagiin ga ya panas bro panas kaya ke rezekinya selalu gua tau kan dari mereka juga kan bener iya panesan gua ini ya ngaten pertama langsung gua jajarin sendiri lu sih langsung ke LC lu ya hahaha ya ini bocorin eh ber ini btw ada kencurnya ya? yes itu agak mirip seblak sih oh iya bener wah ini uti-uti suka nih oh gitu ya nih cocok nih yang pecinta seblak hmm hmm asli lo berasaknya makan seblak ini kencurnya serang banget hmm wow wow enak enak ini bisa lo modif-modif lagi ga sih ini isinya? bisa jadi ya beli lagi tuh mesti pake goreng-gorengannya pake ini campur ya coba campur nih ini apa bakso tadi ya? ini tau atau bakso? tau 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 ini sebenernya variannya asik sih banyak-banyak kayak gini apalagi kayak gini bisa gua makan tanpa bakso kuahnya bener di malang pun juga bukan cuman dicocol ke bakso doang ada juga langsung dibuat cemilan hmm iya waw 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 lu pernah ga, Bar? lu takedown konten lu? ada sih konten-konten yang bukan ada di gini hehehe apa tuh contohnya? ada yang kan copyright itu ga gua naik, ga gua keluarin sayang aja gitu kenapa? tapi belum kalah juga selain dengan copyright ada beberapa kesalahan yang di disini udah ya gua itu kan masih awal-awal jadi gua masih ada miss-miss editing tapi kalo yang emang takedown karena faktor eksternal udah gabar? kayak disuruh orang atau gimana gitu paling disuruh brand sih oh brand brand sih mungkin ga sesuai sama mereka tapi gua udah upload aja tapi selama lu nge-youtube makanan pernah diusir ga? atau di perilakuin ga enak sama yang punya tempat pernah sih pernah sih pernah? ya gimana? satu kali doang sih serius pernah gua jadi gua udah tuh di-endorse ke tempat makan pernah? gua datangnya kecepetan oke pas tim gua minta izin ke dalem orangnya belum boleh masuk tapi emosi gitu dia emosi bentak-bentak kita dia sudah lumayan kasar lu di-endorse tapi? makanya gua bingung berarti itu orang dapurnya berarti kadang-kadang ga sinkron banget marketing sama dapur kayaknya ownernya deh feeling gua mungkin owner cabang tersebut ya cuma ya karena udah di bentak-bentak yaudahlah yaudahlah kita balik kanan aja oh ga jadi? jadi syuting ga? ga jadi lah udah ga enak doang maksudnya kita di bentak-bentak juga syuting kayak iya sih gak awkward yaudahlah mungkin belum belum jalannya aja gitu yaudahlah kita selesaiin baik-baik gua balikin jadi kita kayak jangan dulu deh lu dateng kecepetan? kecepetan dia bukanya jam 5 gua datengnya jam 4 gua kan maksudnya pengennya itu ga pengen well prepare lah ya soal kan gua content youtube kan harus set-set nyari tempat yang mana enak gitu kan lokasinya dan kalo bisa ya jangan pas dirame-rame banget lah berisikan terus lu dateng? tim gua masuk di orang keluar marah-marah gitu marah-marah? iya marah-marah ngomongnya ada yang masuk gitu ya ngomongnya marah-marah lah ngomongnya marah-marah lumayan kayak eh kenapa nih ya kan kita di endorse gitu lho lu dilihatin orang banyak dong pas dilihat-dilihat pas sepi ya? lagi sepi tempat sekitar pun sepi juga di Jakarta restoran atau? restoran restoran barang gede? di Tart itu gede sih dia ooooh kayak restoran gini berarti? ga terlalu sebesar agak kecil lah dia tapi lumayan ada brandnya lah ada brandnya franchise-nya udah banyak oke terus mungkin kayaknya cabang purchase mungkin dia mungkin lagi ada masalah sebut saja mungkin Alfamart waduh iya maksudnya maksudnya kan Isafari oh Isafari dia oke terus terus yaudah abis itu karena udah ga enak yaudahlah berarti ga jodoh lu ngomong ga? saya di endorse jadi udah ngenak cuy udah ngenak cuy lu kan nunggu di mobil tapi gua keluar lu yang dibentak-bentak jadi gua keluar nih team gua berdua nih gua mereka dua jalan gua di belakang mereka jadi pas mereka dibentak gua pas di belakang mereka jadi gua ngeliat langsung dong kakit dong? iya kakit lah tiba gini 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 gitu loh terus? yaudahlah gua ga sempet masuk berarti gede lo? langsung balik kanan balik kanan aja lah miskom berarti ya? antara si Marko yang punya franchise ya? atau ya gua gatau itu orang mana dan gua juga yaudahlah selesai baik-baik tapi belum cocok aja kaget ada juga yang gatau tanboy kun ternyata itu subscribers berapa? itu udah 1 jutaan sih oh mungkin baru 1 jutaan mungkin karena kesalahan gua juga datengnya terlalu cepet sih mungkin mereka lagi prepare takut ada bagian dapur yang ga mau orang luar mungkin? ada iya keluarin bang keluarin bang keluarin bang ga boleh ga ada brand ya kan? mungkin yang punya ada sering bukaan ya? waduh waduh gua ke tangan gua gua ga suruh sana anyway kenapa lu buka bakso sih? begitu banyak makanan ga mau bakso gitu? menurut gua bakso adalah makanan yang semua orang suka sih dan comfort food sih berarti kayak warteg ngasih padang bakso ini juga termasuk makanan yang siapa aja doyan dan bisa dimakan kapan aja kenapa kain domi bang lada ya sih? jangan bar jangan bang jangan bang jangan bang kalo saya kenyataan gua ikut jangan bang dan dia enak kata lu mar ga enak gua ga enak ga habis 11 porsi bang itu 11 porsi lu ga makan lagi abis malam? eh ga dong paginya juga ga makan? pagi gua lah raga tadi besoknya? iya besoknya sebelumnya? sebelumnya ya gua nikmatin hidup dulu maksudnya kayak abis makan ya tidur di lu itu syuting yang berapa maksudnya? eh jam 2 jam 2 siang berarti pagi ga sarapan? ga lah gua skip skip sarapan oh skip sarapan lu langsung makan 11 porsi malemnya ga makan lagi? video dia trending 1 waktu itu trending 1? yang ke wartop gua bang wah lu makan pedas lagi dong lu sih ga bilang dia awal ini ga trending nih video nih ini nama besertan gua ikut nama bungkus network nih langsung kita ambilin 10 mako lagi sebagai reviewer makanan kalo ga enak gimana? ga siapa dulu nih? lu lu dulu deh oke oh gue sebenernya kalo konten berbayar itu dia ga bisa expectnya untuk review tapi expectnya untuk kita waro-woro aja nyebar apa namanya awareness awareness oke jadi sifatnya lebih informasi lebih ngasih tau ada promo apa sih bukan karena kita mau menilai ya harusnya idealnya seperti itu kalo gua sih oke kalo lu? sama sih sebenernya cuman kalo misalkan terjadi hal yang kayak rasa yang gak cocok sama kita kita lebih kita ga mungkin langsung bukan semua berbayar sih semua makanan pun juga kita kalo gua sama Yudo itu ga pernah langsung ngejudge langsung paling after di belakangnya kita ngobrolin ke yang punya paling kita kasih kosa-kata yang lebih halus kurang ini kurang ini gitu tapi ngobrol sama owner kita bilang kurangnya ini tapi kalo kita tambah ini jadi kita langsung kasih solusi gitu di videonya jadi kita ga langsung bilang makanan ini ga enak kan ga tega hati juga kan kita langsung di belakangnya beda-beda genre sih bang karena ada yang emang mereka minta minta request minta request bilang yang ini enak nah ga bisa nah itu sesuatu ga bisa ga boleh kita ga boleh 2 juta nih sayang hari ini waktunya bayar rumah sayang token udah abis sayang skin care aku habis sayang kayak apa mau kita jalan-jalan sayang aku mau stay case-nya sayang aku mau nyalon sayang SPP sekarang belum dibayar sayang aku mau beli bagian sayang aku mau beli bagian semenjak kita udah mulai tau pengkanan pun kalo misalkan dia bilang rasanya begini-begini tapi misalkan emang ga cocok ya kita bisa keliatan ga sih? iya dari mukanya tapi emang semakin lama kita makan konten kan kita jadi lebih tau banyak lebih nyari tau akhirnya kita bisa ngomong lebih deskriptif lebih fair bener tuh bener tuh bener objektif jadi kita kasih tau makanan ini cocoknya untuk kalian seperti apa bener-bener sekali apalagi makanan kan masalah selera bang lidah orang beda-beda kan lu ga suka misalnya ini kencur banget nih lu ga suka misalnya tapi gua suka banget nih karena kencurnya comforting rasanya beda-beda makanya kita ga bisa ngomong ini ga enak lu ga bisa beli selain bahaya juga bisa ngejatuhin pejeki orang oh jahat ya kalo ini masang misalkan agak kehasinan oh ini cocok nih kalo misalkan pake nasi putih gitu loh karena itu karena makanannya agak asin itu halusnya asin kayak gitu kayaknya pake nasi putih enak nih ya pake nasi putih itu enak banget sih cocok banget gitu oke berarti lu ga langsung ini ya ga langsung bilang ga enak makanan bang dia subscribernya 18 juta bang kalo dia ngomong ga enak ada yang ketrigger bilang ga enak padahal dia belum nyoba hancur bang gua lebih lebih takut disitu sih jadi kayak berpikir kayak matiin rejeki orang itu berimbas ke kita nanti sih bener kalo dari gua gua bilangnya langsung dibelakang apalagi kalo misalkan orang nanya ya udah jujur mas video nih gimana mas para jujur rasanya mas gini mas agak-agak kurangnya ini coba kalo misalkan kesini ini oh gitu-gitu terserah mereka mau di benerin apa engga apalagi kalo dia usaha bener-bener jujur dari hati ya dan seleranya itu juga objektif sih misalnya kayak beda-beda gitu masing-masing orang itu beda-beda cita rasa kayak lidah asinida lo malah asinida gua belum tentu sama bener-bener lu kebiasa Sumatera gua kebiasa Jawa udah beda ya kayak kita yang masih mungkin kita masih di Sumatera langsung terus kita pertama kali ke Jawa makan makanan yang manis itu kayak gak cocok di kita tapi sebenernya enak gitu loh kayak gua awal-awal gak tau sekarang ya tapi zaman gua kecil dulu gak dipake terus pas disini makan usaha susahnya mau makan pas gua makan enak kayak jadi kesukaan gua ya makanan paling aneh apa ya yang pernah lu cobain pada coba dulu nih gua apa ya gua sih ini sih ya jadi kayak makanan di negara tersebut tuh makanan paling laris lah apa tuh? namanya Vegemite yang dari Australia makanan Eropa tuh dia kayak sele gitu bang di modelnya bang Aussie Vegemite tapi dia kayak sele gitu kan? bener-bener kayak sele selalu nanya baunya anji tuh udah gak enak bang baru kayak buk obat pas lu makan semua kejelekan makanan udah disana lah bagi gua pas gua nyoba tapi entah kenapa orang sana tuh suka mungkin karena kita belum terbiasa aja sama ibaratnya mungkin disana disana kita kasih terasi mungkin dia juga gak masuk ya aneh mungkin karena mereka udah biasa tapi disana tuh jadi jadi sele sehari-harian gitu anjir bang dan itu gua karena gua suka challenge pas itu ya jadi gua makan satu botol itu anjir gua kagak pernah makan yang aneh-aneh emang di konten bang anaknya main aman anaknya sukanya makanan yang emang menurut gua enak aja misalnya dimakan gitu ya nah itu prinsip gua kalo mukbang juga tuh makanan yang kita suka aja gitu emang enjoy jadi kita ngasih liat muka di depan kamera tuh enak orang jadi makannya juga enak kalo gua sih sometimes challenge-challenge kayak makan natto eh natto apa rasanya tuh? natto itu rasa gini kalo bagi gua natto itu rasanya gak seburuk aromanya oh aromanya kan iya aromanya kayak kosher ghibusuk iya tapi mas lu makan tuh malah plan coy plan dia plan agak plan terus itu gak ada rasa yang gini ya mungkin ya orangnya wkwk itu kena udah terdroptrin baunya ya iya baunya bener 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 anjir ternyata bener bener susah jadi reviewer makanan kayak gini gua bingung John ini makanan kan banyak banget ya gua bingung nih gak dimakan nanti lu pada marah kalo gua makan gua gak kuat tenang aja kita abisin di belakang layar guys oke dan ini banyak orang juga nih ini kalian nanti makan ya ini di belakang udah pada gitu tips 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 kalo kita sebagai orang yang baru mau mulai jadi reviewer makanan tips dari gua apa ya pastinya karena sekarang udah cukup banyak food vlogger kalian harus mencari pembeda sih buat sekarang ya so banget ya pembeda apa lagi? pembedanya apa? ya makanya itu tergantung diri kalian kan kita juga gak tau karena mereka itu belum keluar gitu loh sometimes kayak gua kan pertama kali begitu tuh keluar lah sosok-sosok orang yang punya konten yang menarik pas itu next carlos tuh wah ini orang unik nih pembawaannya lucu cara bikin thumbnailnya unik wah ini nih bisa gua pelajarin juga nih gitu jadi itu sama-sama belajar jadi gua berharapnya juga semakin banyak food vlogger ya jadi kitanya juga semakin belajar gitu loh duluan lo tuh next carlos? kayaknya duluan gua duluan lo? duluan gua masalahnya dia tuh lucunya itu dibelakang layar juga bro oh iya iya terus next terus yaudah gua liat oh ini orangnya gimana nih? oh ini dia bikini oh ini lumayan nih pelajaran buat gua nih bikin thumbnailnya kayak gimana bikin kontennya kayak gimana jadi saling-saling belajar dan saling dapet ilmu sih mungkin oke kalo gua bilang sih jangan takut explore ya jangan takut explore apalagi ketika lo baru mulai banget lo belum dapet penonton bongkar pasang aja kayak lo gak pernah tau konten lo mana yang naik kan gak usah terlalu terpaku harus ngikutin tanboy harus ngikutin siapa bener karena lo gak pernah tau kapan lo meledak ya mumpung yang nonton belum banyak eksperimen eksperimen kayak tiba-tiba ada emang kuliner tuh dia dengan sinematiknya yang di review makanan-makanan gak enak justru bang oh iya itu juga warna baru tuh warna baru lagi ilmu baru lagi buat kita ya banyak banget yang sekarang tuh muncul tapi ternyata dia bawa ide yang fresh dan ternyata laku jadi berarti gak harus makanan yang lagi viral yang lo review ya salah satu aja juga tuh tipsnya tuh biar cepet naik lagi sih makanan viral tapi kalo sekarang udah gak segampang ketika lo ya karena udah belajar makanan viral dulu kan banyak makanan-makanan artis tuh ada beberapa food vlogger juga yang naik gara-gara review makanan artis ya ada kalo sekarang kayaknya untuk start lo ngonten mulai dari platform tiktok kali ya iya salah satunya sih membiasakan bikin video atau kalo youtube pun short ya short soalnya jangan sampai kebablasan karena kalo udah kebiasa main short video panjang dia susah tuh ntar tuh untuk praksisinya untuk naik iya karena kebiasa kan orang kan kalo youtube mainnya soalnya personality sih kalo menurut gua kan iya 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 tapi masih menjanjikan gak sebagai youtuber? masih 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 that's why kita masih ini semua hasil dari youtube nih ya iya salah satunya alhamdulillah bekat penonton juga berari lu juga belum sampai sana pak jadi nanti kita akan geledah nextnya gua geledah rumah lu ya aduh boleh geledah mobil dil kantor gua ya kali ya kita geledah tempatan boy kun dia ada tan lambung ngerari cuma memang orangnya kan ini humble ya humble karena keluarganya keluarga ASN iya kan jadi gak boleh terlihat paham banget lu flexing kenapa tan boy kun gua aminin aja dah kenapa tan boy kun selalu pake baju hitem hitem nah kalo gua ada alasannya bro oh ada alasannya ada nutupin keringet bro iya gua gampang buat keringet soalnya oh iya makanya gua kalo misalkan baju konten-konten di luar nih kan misalkan ini kan ini kan untuknya indoor ada AC ya kalo misalkan di luar kan kita street food kan tuh gak ada AC hasil gua gobios banget dong apalagi gua harus move udah begini gak tuh kawas nih basah disini doang nih nah makanya gua gak mau pake warna-warna bro lo takut disini doang tuh ketekin doang ya iya kalo begini kan agak-agak kalo disini masih wajar ya iya kalo hitem kan masih gak terlalu keliatan di kamera iya 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 makanya semakin banyak itu semakin kelimetan bro nah makanya gua pilih hitem aja lah nyeri aman aja kalo warna-warna lain takut di ini ide bikin nambah parpol kali ya waduh oh tan boy kun pake warna merah nih wah terakhir nih terakhir ini apa nih bro waduh gua kosong nih udah gua belokin nih ini lagi sama dia waduh udah kode di belakang begini ya lu ya gua baru ngeh tau makanya kayak ini tuh salah satu lambang parpol baru lu kayaknya partai ini deh enggak sih gua makanya gua gak pernah bilang ini itu topi lu dan oh iya gitu bro salat gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi tapi emang paling enak ya abis makan bedas-bedas ngevap wiss wiss masuk nih kita pake ini cuy ini varian terbaru gua bukan liquid kwe yang sugest pink kebetulan tan boy kun mau belajar juga lu pep apa masuk nih masuk nih bungkus ya kan gimana kalo mereka buat liquid guys coba lu pegang dulu deh cocok gak gini-gini ini ada aromanya kan ya ada dong coba lu sebagai lu review makannya nah lu coba review liquid tanpa merasakan kita challenge ya ini udah tau ya Mbak Rani belum pernah coba ini rasa apa nih ini namanya apa tuh sugar pink sugest pink oh sugest pink oh suger ya sugest pink gita teh coba lu tetes disini gimana disini kuku ya ini boleh jilet ya boleh cium aromanya rasa apa ya ini tuh antara strawberry sama raspberry gak sih terus ada aroma-roma milky strawberry sih strawberry ini mah strawberry milk susu strawberry iya bener enak enak dong kayak susu strawberry iya betul sekali oh iya ini strawberry lu pernah makan kermen yang zaman dulu gak oh tau kayak susu oh makanya suges suges kok adikus bisa nuntut nih hahaha kan terus suges zaman kecil oh iya bener iya bener susu strawberry kayak apa iya yoghurt 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 gitu oke iya tapi lu mau vape gak ngepot sih dulu gue pernah nyonya ngepot ya lu? gua ngepot doang ngepot ya uih gila masih bisa cocok lah oke terakhir nih ya terakhir ya lu ampe kapan mau nonton begini hee gak mungkin kan lu udah umur 50 lu masih review makan iya gak tapi kalo pasarnya masih ada kenapa enggak treat me like wajib uuuuuh uuuuh uuuuh pak bondan legend the legend umur segitu tapi lu ada cita-cita sampe umur segitu gak kalo gua sih lebih melihat ee per tahun sih misalkan gua mikirnya kayak tahun ini gua masih bisa gak ya kalo gua masih bisa lanjut tahun udah berganti tahun itu gua juga pasti bilang ke diri gua gua masih bisa gak sih kalo misalkan udah gak bisa gua stop jadi gua gak gak mikir sampe sepuluh tahun lima tahun ke depan takut ukurannya apa ya lu bilang lu masih bisa atau enggak ukurannya bagi gua fit sih oh fit gua masih merasa kayak tahun itu fit sih fit itu ngerti kata apa ya badan anggota iya gua masih kuat lari gua masih kuat nge-gym gua masih bisa makan banyak kok untuk netralisirnya iya enggak gua ngerasa kayak diri gua tuh fit aja gitu loh lu ada kan kayak awah hari ini gua fit nih hari ini gua pede nih gitu loh nah gua mikir kayak gitu bukan ke jangka panjang sih kalo misalkan sepuluh tahun ke depan kan terlalu jauh kan gua takutnya amit-amit amit-amit gitu tapi lu udah tapi gua sampe kalo gua target umur sampe kapanpun sih gua sebenernya jadi content creator soalnya ya karena mungkin karena basic gua itu suka makan suka makan dan seorang content creator depan kamera jadi kayak mungkin 3 hari gua gak ngonten tuh kayak mungkin ada yang gua ngapain hari ini ya kayak gak kerja gak apa iya malah stress ya bener-bener malah stress gua kalo di rumah gitu gak ngonten gitu atau gak ngapa-ngapain stress gua that's why gua tuh sekarang mulai menjalar content gua tuh lumayan luas tuh bukan cuma sekedar mukbang aja aja ada review makanan potolongan kuliner beberapa kotak biar jalan-jalan ya iya jalan-jalan sama ini juga menambah ilmu kita gak tau satu-satu gua mau buka usaha lain gitu jadi gua harus riset kayak bakso gua sebelum buka bakso malang gua beneran ke malang oh lu ke malang? iya gua langsung cobain beberapa warung bakso di malang itu ih malang itu salah tempat impian gua sih iya enak dingin ya dingin murah makanan enak-enak hampir rata-rata bakso yang gua datangin tuh enak-enak semua maupun pinggir jalan yang besar terkatanya bener 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 gua pernah makan juga di malang maksud? tapi emang kuahnya sometimes ada yang berkalu sometimes ada yang agak soft kalo gua suka kuah kaldu sih okeh sama sih makanya makanya gua agak kombinasin sedikit dengan kuah kaldu waksud malang gue disini gua bikin yang light banget lu sampe kapan? sampe gua selamanya kali bang karena selain ini lagi gua gak tau bisa apa hahahaha ah dia mau nyalek gitu kan ya dibocorin iya lu foto lu harus kayak ini bang komen lu oh iya iya tau tau ada di dpd cabar iya mau jadi caleg ya woy oke guys ini kayaknya udah panjang banget konten nanti kita bakal abisin tenang aja ini gak bakal dibuang ya dan kita kan bagi-bagi duit sih hahaha enggak 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 jadi kalo gua sama barani punya mindset yang sama soal bagi-bagi duit nih ini cuma sharing doang kalo gua emang gak suka bagi-bagi atau bagi-bagi rezeki gitu di konten ini di konten ini mungkin kalo beberapa kali ada tapi gak niat-niat kita sebenernya bukan buat mencari subscriber emang emang beramal emang emang itu udah kewajiban kita iya jadi gua itu emang sama istri itu emang rutin setiap bulan emang ada-ada lah kita arahin kemana iya kan sesuatu ajaran agama kan emang tiap bulan kita harus berbagi ya sebenernya kalo mau berbagi tidak di videoin tidak apa-apa berbagi di videoin dengan niatnya biar orang ikutan juga sebenernya gak masalah juga yang paling parah sih udah gak berbagi ngehujat lagi hahaha udah gak berbagi ngehujat minta duit lagi hahaha bang bang minta iiiih gitu ngujat-ngujat kita bales ujung-ujungnya minjem duit iya tapi gak apa-apa sih buat orang-orang yang suka bagi-bagi di konten ya iya bang asal-asal aja emang beneran dari hati iya beneran dari hati yoi kan kita gak tau hati orang itu ya bukan abis itu diambil lagi iyaaa emang atau ya gak ada lah kok kawannya parah banget kata lu ganti apa yang pake duit palsu waduh wah gua udah kelewat data sih nih otw kalah subscriber dulu udah kalah udah kalah waduh parah banget lu makanya borong aduh ya yuk ayy ino april udah 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 ini sekarang kita mau abisin dulu guys oke guys terimakasih bara terimakasih yudo terimakasih ini pokoknya asik nih buat lo yang suka baso langsung gas ke baso bara 82 depok 82 depok oke parah sanding out bungkus sanding out krak krak krak